Oke, kita mulai perkuliahan. Materi yang kita bawakan saat ini adalah terkait ASM Code atau International Safety Management Code. Jadi ASM Code ini adalah sistem management secara khusus berlaku di kapal. Jadi secara khusus berlaku di kapal, Nah, pertanyaannya bagaimana dengan SMK 3, OHSAS, dan HSE? SMK 3 itu berlaku di Indonesia, OHSAS International, tapi kalau bicara kapal atau keselamatan pelayaran, keselamatan maritim, maka ASM Code adalah jawabannya. ASM Code diperluarkan oleh AIMO, AIMO itu apa? AIMO adalah International Maritime Organization, organisasi di bawah PBB. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Nah, lantas mungkin bertanya, ASM Code atau International Safety Management itu sebenarnya seperti apa? Nah, sesuai dengan namanya, karena dia adalah safety management, jadi kalau kita punya bayangan, anggaplah kayak ASM K3 lah, safety management K3. Tapi ASM Code ini punya makna bahwa ASM Code adalah atau ditujukan untuk pengoperasian kapal yang aman, mencegah polusi, dan mencegah kecelakaan kerja orang di kapal, mencegah mereka meninggal, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ASM Code diperlentukan untuk keselamatan kapal, kru, ABK, dan lingkungan maritim. Dan ini berlaku secara spesifik di dunia perkapalan, secara internasional. Nah, bicara ASM Code atau International Safety Management Code tidak datang dengan segerinya, tapi ini berdasarkan hasil evaluasi kecelakaan kerja yang terjadi pada kapal, khususnya kapal Herald of the Enterprise dan kapal Exxon Valdez. Begitu juga kapal-kapal yang pernah celaka sebelumnya, baik tenggelam atau terbakar, itu kemudian dari hasil evaluasi didapatkan, bahwa ternyata kecelakaan kapal itu adalah faktor human error, atau kebanyakan karena faktor manusia. Bukan karena kapalnya jelek, bukan karena penumpangnya yang tidak kompeten, tapi karena lalai. Sehingga disimpulkan bahwa itu karena human resource. Nah, International Safety Management inilah yang dijadikan acuan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja, atau kecelakaan kapal, dan terjadinya pencemaran di gaud. Nah, kalau bicara ASM Code, kalau bicara ASM Code, ada dua sebenarnya bagian, strukturnya ada implementasi, dan ada sertifikasi, serta periodical verification. Nah, kalau untuk implementasi, ada general, generalnya seperti umumnya, dia mengandung definisi apa itu SM Code, penerapannya sama kapal apa saja, dan perseratan fungsional yang ada. Yang kedua, kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Artinya, kalau misalnya kapal menerapkan kebijakan, kapal menerapkan ASM Code, maka harus ada pernyataan kebijakan dari top management. Top management siapa? Presiden direktur atau direktur utama, yang menyatakan, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut dan kapalnya itu menerapkan kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Artinya, semua hal yang terkait keselamatan, kemudian perlindungan lingkungan, akan dipenuhi untuk disiapkan oleh perusahaan pelayaran tersebut. Yang ketiga, company responsibility dan lain authority itu punya makna bahwa perusahaan itu membagi secara spesifik tugas dan tanggung jawab orang yang ada di perusahaan itu dan di kapal. Jadi, semua sudah terdefinisi apa fungsinya dan dibuat secara tertulis. Yang keempat, designated persons, ASOL atau DPA, ini adalah personil yang ada di darat yang ditugaskan untuk memastikan pelaksanaan keselamatan kapal atau sistem manajemen keselamatan di kapal itu terpenuhi baik kebutuhan personil, kebutuhan kapal, atau kebutuhan orang darat. Mereka juga secara spesifik punya hubungan khusus dengan top management untuk menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan di kapal. Yang kelima, terkait master responsibility and authority yang punya makna kewenangan dan tanggung jawab nakoda. Nah, jadi nakoda adalah orang yang paling bertanggung jawab di kapal. Dia punya wewenang penuh atau kalau diistilahkan dalam ISM Code master operating authority. Jadi, dia punya kewenangan lebih untuk mengambil langkah yang dianggap perlu tanpa harus dituntut ketika mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal atau pencemaran lingkungan. Termasuk membuang barang yang tidak perlu, yang mungkin cukup bisa menengkelankan kapal tanpa harus dituntut. Yang keenam, resource and personnel itu punya makna bahwa sumber daya itu akan dilengkapi semua oleh perusahaan kemudian personal itu punya makna bahwa semua orang yang ada di atas kapal atau yang berdasarkan kapal itu dipastikan punya terampilan, punya sertifikat dan sehat serta terampil dalam melaksanakan segala hal. Dan poin itu terkait di development of possible operation bahwa kenapa yang menerapkan ISM Code harus memiliki SOP atau prosedur. Jadi kalau bicara ISM Code sebenarnya sekedar gambaran bahwa outputnya dokumen seperti ini biasa tebalnya sepertinya. Terdiri dari kebijakan, prosedur, checklist, kerja, dan lain-lain. Jadi wujudnya seperti ini. yang sekarang bisa dalam bentuk SOP. Kedelapan, emergency preparedness ini bahwa kapal atau perusahaan itu harus punya kesiapan menghadapi keadaan darurat di kapal. Harus ada SOP dan lain-lain. Yang kesembilan, report and analysis of non-conformity and hazardous occurrence punya makna bahwa ketika ada kecelakaan kerja atau non-conformity atau ketidaksesuaian atau kejadian berbahaya harus dibuat laporan dan dianalisa apa penyebabnya. Yang kesepuluh, maintenance of the ship and equipment punya makna bahwa kapal harus dilawat mungkin juga perlengkapannya harus dalam kondisi baik. Caranya bagaimana? Dengan diinspeksi atau disuruh secara atau secara turatur. Yang ke-11 dokumentasi dokumentasi ini harus tersedia di kapal yang ke-12 company verification review and evaluation bangun perusahaan harus melakukan verifikasi terhadap kapalnya kemudian melakukan review atau tinjauan management dan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kemudian khusus untuk bagian B terkait sertifikasi dan verifikasi punya makna seperti ini bahwa kalau bicara SMCode outputnya adalah sertifikat. Jadi kalau misalnya perusahaan itu baru SMCode berarti ada dua sertifikat untuk perusahaannya dan untuk kapalnya. Jadi ini berbeda dengan sistem management yang lain seperti Oksas HSE AISO atau SMK3 hanya punya satu sertifikat. Kalau ini dua satu perusahaannya satu kapalnya dan untuk dapatkan itu dia harus diaudit dia harus diaudit oleh perusahaan dan personil eksternal yang punya penunjukan dari pemerintah. Kemudian pada saat audit kalau misalnya sudah memenuhi akan dikeluarkan sertifikat sementara yang untuk perusahaan berlaku 12 bulan kemudian untuk kapal berlaku 6 bulan. Secara keseluruhan sertifikat ini berlaku 5 tahun. dilakukan audit tiap tahun untuk survei tahunan dan tahun kedua dan ketiga untuk audit antara. Kemudian pembaharuan pada 5 tahunan. Bentuk sertifikat hampir sama di seluruh dunia. Jadi nah ini sekedar penyampaian bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa ini dibawa AIMO hasil AIMO Convention atau konvensi AIMO dia berada di chapter 9 SOLAS. SOLAS itu AIMO Convention yang terjemahannya yang singkatannya adalah Safety of Light Bedfield. Sekali lagi ASM Code ini masuk dalam salah satu bab di SOLAS di bab 9. Oke. sebelum lanjut ke sini saya simpulkan untuk sementara yang tadi bahwa pertama ASM Code itu untuk keselamatan kapal penumpan dan crew. Yang kedua bahwa kalau kapal dinyatakan oke dia akan dapatkan sertifikat. Ada dua sertifikat satu untuk kapalnya dan satu untuk perusahaannya. Untuk kapalnya namanya SMC atau Safety Management Certificate dan untuk perusahaannya namanya DOC atau Dokumina Compliance. Ini yang disampaikan di sini di slide sekarang adalah kunci untuk ASM Code seperti apa saja. Jadi di ASM Code itu ada proses audit untuk memastikan bahwa kapalnya mengguni syarat penerapkan sistem manajemen keselamatan. Terus yang kedua bahwa audit itu dilaksanakan secara internal dan eksternal. Kemudian di ASM Code salah satu kuncinya adalah bahwa ada prosedur jadi ada SOP dengan bahasa yang dimengerti. Kemudian tugas dan tanggung jawab daripada DPA atau orang yang ditunjuk perusahaan. Kemudian prosedur yang terdokumentasi. Kemudian proses pelaporan. Kemudian on-board training itu punya makna di atas kapal harus ada drill, exercise, dan lain-lain. kemudian kesesuaian antara semua regulasi dan aturan kemaritiman. Jadi kalau misalnya ada kapal atau ada perusahaan sudah meraih ASM Code, maka dengan sendirinya dikatakan bahwa perusahaan itu memenuhi atau comply dengan aturan nasional dan internasional. Nah, dalam prakteknya masih banyak didapatkan kapal-kapal yang ber-ASM Code yang ada kecelakaan. Dan kadang-kadang bingung menghadapi kecelakaan itu bagaimana caranya. Nah, ini biasanya orang yang tidak melakukan drill dan exercise yang secara mantap dan berstruktur. Selanjutnya, audit. Audit ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kapal dinyatakan memulih syarat manajemen keselamatan. Jadi, kalau mau dapat sertifikat harus diaudit. Dan apanya yang diaudit? Kalau ASM Code yang diaudit itu kapalnya. Kemudian orangnya, kemudian prosedurnya. Tapi ini by proses. Nah, apa kalau ada ketidaksesuaian, ada kenjanggalan, ada kerusakan, ada yang tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka akan ada NC atau non-konformitis. Non-konformitis inilah yang akan menjadi temuan yang pada akhirnya akan diperbaiki. Ini adalah gambar saya yang sedang bergabung di UNIBA selaku auditor yang dapat pengakuan secara internasional. Untuk di pengalaman kemarin-kemarin, saya sudah pernah di 15 negara. Dan ini salah satu kegiatan kalau kita beraih, diskusi dengan kapten, menanyakan kepada kapten terkait kesesuaian antara sistem manajemen keselamatan dengan pelaksanaan. Ini untuk sementara saya sajikan, kita bisa diskusi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.